Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang lebih serius ya Kita nggak bakal ngebahas tentang meme Atau tentang minuman Atau tentang ya yang lain lah, yang aneh-aneh Tapi kita lagi mau ngebahas tentang sesuatu yang menurut gue goblok dan menyedihkan Yaitu tren sekarang ada orang tuh upload video tentang tawuran Nostalgia-nostalgia tawuran Ya yang kayak lu tau sekarang lagi hype itu di Youtube, di TikTok, di IG Orang ngebahas tentang ya masa lalu tawuran gitu Walaupun menurut gue diembel-embelin akhirnya emang bagus sih Pokoknya lu jangan tawuran, lu jangan iniin tawuran Cuman yang gue lihat sekarang makin lama makin banyak Dan itu ceritain tentang ya Abis gue ngebahas sekolah ini, gue ngebahas sekolah itu Abis gue nyerang si ini, gue bunuh si ini Atau gue pengen bunuh si A, si B dari sekolah ini Ya menurut gue sebenernya ini kayak pembodohan anjir Pembodohan kayak gimana ya, kayak ngerusak anak-anak sekarang gitu loh Ya gue sih bukan gimana-gimana ya, gue juga bingung kenapa Yang tawuran-tawuran begini ini tuh malah jadi hype gitu loh Di TikTok, di IG, di Youtube Jadi kayak sesuatu yang alogaritma itu mempromosiin gitu loh Dan gue nggak tau ini mungkin ada sinkronisasi apa gitu Sama manga yang lagi hype Tokyo Revenger Ya sekarang kan emang Tokyo Revenger tuh lagi hype Yang tentang sekolah berantem-berantem kayak tawuran gitu Ya gue sendiri sih bukan sesuatu yang kontra ya Sama ini manga, gue juga demen bacanya Ini tentang persahabatan dan lain-lain itu Sih bagus gue bilang Tokyo Revenger Ya cuman ya jangan disalah arti Kan ini sesuatu yang hype gitu loh Kalo mungkin orang mikir gue kontra banget kali ya manga-manga yang begini Ya kagak, gue dari zamannya Lo kalo nggak tau, zaman dulu tuh Sonan Junai Gumi tuh Gue demen banget bacanya Itu bagus itu komiknya sebelum GTO Ya makanya cuman jangan disalah artiin tuh Gue bingung juga Makanya kayak ada kebeneran gitu loh Nih manga lagi hype Sekarang tawuran juga lagi hype Kalo ada yang ngerasa tawuran ini emang selalu ada Kagak gila lu liat aja berita akhir-akhir nih Tawuran lagi gila-gilanya anjir Kayak lu liat tuh Di berita tuh yang Lu ketikanya news tawuran Itu hampir tiap hari anjir ada sekarang tawuran Dan gobloknya lagi Kalo zaman dulu ya Orang tawuran ya setau gue Kalo zaman-zamannya gue gitu loh Ya gue juga bukan orang yang tawuran Tapi gue tau yang tentang tawuran itu ya Karena ada masalah gitu loh Si A dari sekolah si mana Sama si B gitu Atau karena emang musuh bebuyutan dari dulu Lu liat kalo zaman sekarang anjir Ini karena janjian anjir ketemu di Facebook Di IG Ini kayak matchmaking anjir di game Udah kagak ada otaknya Sekarang malahan orang tawuran-tawuran gini Ya menurut gue juga Dari segi emang lagi hype-nya itu mangga tuh Ini juga Gue bilang ada motivasi dari video-video sekarang nih Lagi ngetrend gitu loh Yang kayak Ya walaupun secara gak langsung Gue bilang kayak mempromosikan tawuran gitu loh Ya kayak lu mengistilahkan Lu ngebacok si ini gitu loh Gue udah pernah ngebunuh si ini Gue gak tau sih Psikologis orang beda-beda ya Gue gak ngerti juga psikologis Masing-masing orang gitu loh Tapi setau gue Yang kalo misalnya lu berantem Atau gak sengaja gimana bunuh orang itu Itu mah aib anjir Gak bakal mau diceritain gila Apalagi bikin tangan orang cacat gitu Bikin orang cacat Tangan buntung Kuping buntung gitu Itu pasti gila gak mau diceritain Ya gue makanya bingung sih Kalo orang psikologisnya malah Ya gue pernah bunuh si ini itu Gue gak ngerti itu Maksanya psikologisnya itu orang Psikopat anjir kalo gue bilang Kalo masih Masih diceritain tuh Sesuatu yang lu kayaknya Ya gue pernah ingin kayak Mungkin kalo gue bilang Ada sedikit rasa bangga kali ya Soalnya setau gue Kalo lu misalnya udah bunuh orang ya Gila Itu tanggung jawabnya gede anjir Buat diri lu sendiri Buat keluarganya dia tuh Orang yang dibunuh Atau keluarga lu Atau lu di masyarakat Itu berat anjir Lagian juga kalo lu ceritain Kalo misalnya Orang gitu Prabunuh gitu Ceritain masalah gue Prabunuh si ini Cuma waktu itu Misalnya gak ketauan Atau gimana Begitu Iya Setau gue ya Itu hati-hati lu Itu bisa buat bukti lu Sama kepolisian Atau lu bikin buntung Tangan orang Begitu Itu suatu saat lu bisa dituntut lu Atau kepolisian juga bisa ngecek lu Misalnya tanggal segian Tahun berapa gitu Setau gue sih Kasus kadal luar saya itu Kalo bukan ada Polisi yang iniin Gak keluar Tetep Itu masih proses Masih berjalan Dan menurut gue Kalo misalkan Emang tujuannya Edukasi Video-video gini Di tiktok Di ig Atau di youtube Ya menurut gue sih Volumenya udah cukup Anjir Video-video yang beredar Sekarang gitu Ya kalo misalkan Emang mau dilanjutin gitu Kayak emang mau ngedidik Anak-anak yang lagi pada Doyan tawuran nih Sekarang nih Ya lu mendingan Ke ini aja Ke yayasan pembinaan Anak-anak nakal gitu Atau yang bermasalah Mau hukum Yang pernah ngelakuin Hal-hal kekerasan Kayak begini Ya lu Kesana lah Lu bilang Mendidik mereka Lu ceritain Gak usah lah Begini-begini Ya videonya menurut gue cukup Kalo kayak sekarang ini Menurut gue kayak Gimana ya Kayak memotivasi Anjir Walaupun lu secara Bilang Ya jangan tawuran Jangan begini Jangan begitu Tapi dengan ade beredar Wah gue dulu Ke bacok sini Wah parah dah pokoknya Jaman dulu gitu Ya itu secara Langsung kayak memotivasi Anjir Terus gue ada ngetik juga Anjir di ini Di Facebook Di IG Stop lah Gue bilang video-video Kayak begini Ada pada gue Dikeroyokin Pada ngomong katanya Main lu kurang jauh bang 2010 Emang lu masih ngapain Kalo 2010 Gue pikir-pikir 2010 itu Gue udah lulus kuliah Terus gue udah magang kerja Gue udah bisa cari duit sendiri Gue udah bisa beli wartak sendiri Jadi gak guna yang begini-begini Jadi stop lah Ini menurut gue Kayak pembodohan lah Buat anak-anak sekarang Kayak video-video gini Udah cukup lah Kayak emang Kalo lu mau ngedidik Udah lah Ini udah cukup lah Menurut gue Ya gue sendiri sih Ntar jangan dibilang SJW ya Gue sendiri Ya buat hal-hal yang ntar Katanya hal-hal yang lagi nge-hype Gue kontra Ya kagak Menurut gue kayak begini Tuh udah Pembodohan aja Gue bilang Udah mesti di stop lah Ya sebenernya kita juga lagi Masa begini gitu loh Baru selesai Habis pandemi covid Yang gila-gilaan Ya petugas segala Polisi juga perlu ruang lah Buat iniin Buat iniin lagi Jangan ditambahin lah Hal-hal yang begini Yang nge-hype begini Yang kagak guna Menurut gue Ya palingan sih Gitu aja sih Video dari gue Gue sih udah Menurut gue Udah lah stop lah Yang begini-begini Nggak usah lah Gitu aja Gitu aja Enggira Gito aja